Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Bejo. Pada video kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sangat sering sekali ditanyakan. Mengenai awakening. Sering sekali upgrade awakening ini ditanyakan. Ini saya sudah nyala 2, tetapi efeknya kok nggak ada? Ini saya sudah nyala 4, tapi kok efeknya nggak ada? Ini saya sudah nyala 6, tetapi kok efeknya tidak ada? Ya, jawabannya adalah memang tidak tertulis teman-teman, tetapi kalau teman-teman perhatikan dengan jelas di status, itu harusnya akan menambah. Contoh ya, kan tier 1 kan saya sudah kerjakan, tier 2 sudah saya kerjakan, jadi nanti tier 1-nya hilang. Kalau teman-teman sudah kerjakan tier 2, nanti tier 3-nya terbuka. Nah, sama suka, kita mau cek ya, kita mau cek. Ini kan saya sudah terbuka ya, ini sudah diminta 4, ini saya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini diminta 6, 6 piece, tapi kriterianya ini 100, 50, dan 25. Kita cek ya, ini kan sudah saya terbuka 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kan kurang 1 ini, 49-nya ini mau saya jadikan 50. Kita lihat apakah efeknya naik atau tidak. Sering sekali ditanyakan. Yuk, yuk, yuk kita buktikan ya, kita buktikan. Terlebih dahulu kita cek dulu status saya, yuk. Teman-teman bisa perhatikan ya, status saya seperti ini ya. Ini, HP, dev, ini ya. Lalu detailnya, ini physical tech ya. Kita lihat physical tech-nya, apakah menambah physical tech-nya. Kalau kita memenuhi kriterianya, yang awakening 3, apakah physical tech-nya menambah? Apakah tidak menambah? Kita coba ya, upgrade. Nah, ini, di sepatu kan memang tidak ada menambahkan physical tech. Kita lihat tadi, physical tech-nya berapa? 8948. Mari kita coba buktikan. Kita upgrade. Langsung saja di sepatu. Apakah benar sepatu? Sepatu benar. Sepatu, yuk, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Oke. Kita lihat attack speed saya berapa? 9412. Menambahkan, teman-teman, sering sekali ditanyakan. Kita lihat lagi, awakening-nya. Awakening, awakening, awakening. Nah, di sini, kita lihat. Nah, nanti ketiganya ini, sudah berfungsi. Ini berfungsi, teman-teman. Bukannya tidak berfungsi, teman-teman. Sesuaikan saja. Ada yang tidak nyala, nggak masalah. Lalu terbuka awakening 4. Dia minta apa? 8 piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harus 8, 8-nya. 120, wow, susah sekali. 60, susah sekali. Aksesorisnya 30, juga susah sekali. Apakah sekarang teman-teman sudah paham? Ini ya, teman-teman. Kita lihat pertanyaannya. Ini mengapa saya jelaskan ini? Karena banyak sekali yang bertanya ya. Ini kalau saya search pertanyaan awakening. Ini ya. Kok mau tanya? Mau up awakening harus butuh 2 item. TR2. Di talisman, udah TR2. Aksesoris TR2. Kok nggak terbuka awakening-nya? Mohon penjelasannya ya. Ya, sudah ya. Sudah terbuka itu. Mas awakening saya kok masih tetap berapa level 1 ya? Kok belum naik ke awakening level 2? Padahal lu ya penuh sudah 6-1. Armor 30. Rata semua. Sudah kebuka ya. Sudah kebuka. Pasti sudah kebuka. Bang Bejo rumpang tanya dong. Upgrade awakening level 1 udah hijau. Kami nggak nambah. Nambah. Pasti nambah. Pasti nambah. Lalu ini. Ida Jaya. Boss awakening level 1 butuh 2 weapons. Sudah terbuka. Sudah terbuka. Nah ini ya. Ini sudah terbuka. Lagi banyak ini. Banyak sekali yang tanya tentang awakening ya. Ini awakening. Nah ini. Dari sini. Banyak sekali yang bertanya tentang upgrade awakening. Itu sudah terbuka teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke. Lalu sering sekali saya ditanya. Harganya berapa? Coba mari kita berhitung ya. Harganya berapa? Untuk upgrading. Upgrade. Nah ini dari 100 ke 101. Kan pakai ini ya. Butuhnya 6. Sama terus nanti. Butuhnya 6. Dari 20 ke 60. Juga butuh 6. 6 perakon 1. Dari 60 ke 100. Butuh 6 perakon 3. Dari 101 ke 140. Butuh 6 perakon 3. Kita hitung ya. Prakonnya itu harganya berapa? Dari 20 ya. Dari 20 ke 60. Dari 60 ke 100. Dari 100 ke 140. Itu harganya berapa? Kita langsung harga bahan jadinya ya. Nanti kalau bahan mentahnya teman-teman bisa dibuat di live. Tapi kalau mau langsung barang jadinya kita langsung aja klik. 12. 200. Kita tulis di notepad ya. Supaya lebih mudah. Inilah dia perhitungannya teman-teman. Dari 21 ke 60. Butuh 40 perakon 1. Harganya 1840. Kalau di exchange saat dilihat. Kalikan 6. Berarti teman-teman butuh. Kalau misalkan beli langsung jadi ya. Kalau bahan mentahnya nanti tolong dihitung sendiri. Kalau mau beli jadi. Atau mau cari sendiri. Dari kristalnya. Dari bahan-bahan miningnya cari sendiri. Lalu dari fishingnya cari sendiri. Bisa lebih murah. Bisa gratis ya. Tetapi kalau kita mau beli aja langsung. Itu harganya 21 ke 60. Itu 441.600 kristal. Belum failnya ya teman-teman. Kalau gagal ya tambah lagi. Lanjut lagi dari 61 ke 100. Butuh 40 perakon 2. Kalikan 6. Lanjut lagi. 4180 kali 6. 1 juta kristal teman-teman. Belum failnya ya. Lanjut lagi ke 140. Butuh 40 perakon 3 kali 6. Satunya ini harganya 12.200. Sekarang ini. Nah ini ya. Prakon. Bentar kita lihat dulu perakon ini ya. 12.200. Dikalikan 6. Itu adalah 2,9 juta kristal. Jadi itulah kalau teman-teman mau beli. Tapi kalau teman-teman. Kan sering tuh ada yang tanya. Kalau saya punya 5 juta kristal. Saya punya 100.000 kristal. Saya punya 500.000 kristal. Mau dibelikan apa? Ya dibelikan ini. Dibelikan bahan mentahnya juga. Tidak masalah. Nanti hasilnya kita crafting. Untuk menaikkan level crafting kita. Oke. Itulah kurang lebih berapa mahalnya. Kalau mau langsung jadi. Tapi kalau teman-teman yang free. Free player. Bisa langsung cari saja bahannya. Di crafting sendiri. Mining sendiri. Mining sendiri. Untuk membuat ini. Itu masih senjata ya. Belum ini. Kan 12. Sekali tempah itu 12 sebetulnya. Ini nanti sama ya. Dari 25. Dari 26. Ke 35. Botongnya 12 rata. Ini juga sama. Botongnya 6. Dari 26. Ke 35. Botongnya 6 rata. Lalu ini juga sama. Botongnya 4 rata. Ini 4 rata. Ini juga 4 rata. Dari prakon 1. Ini dari apa? Ini dari bacis. Dari karnium 1. Karnium 2. Sama karnium 3. Botongnya sama. 4 rata. Di sini juga sama. Bacis 1. Bacis 2. Bacis 3. Botongnya di sini 6 rata. Di sini botongnya 12 rata. Sama saja warnanya. Warna putih. Warna emas. Warna biru. Warna ungu. Semua sama. Efeknya juga sama. Yang berbeda nanti hanya refine-nya saja. Oke? Apakah teman-teman sudah paham? Berhubungan dengan menjelaskan awakening. Kita juga bahas-bahas tentang awakening yang lain ya. Ini upgrade awakening. Disesuaikan. Harus nyalanya diminta. Minta 6 ya. Dinyalakan 6. Pasti nambah statusnya. Minta 8. Dinyalakan 8. Lanjut lagi. Ada yang namanya card awakening. Card awakening ini disesuaikan saja. Nah ini. Saya sudah punya yang namanya ini. Strain plus 4. Haji plus 4. Nah kalau sultan-sultan sudah lengkap ya kartunya. Ya kenapa? Karena nanti dia sesuaikan dengan persyaratannya ini. Plan. Minta berapa. Skeletor minta berapa. Munak lah minta berapa. Wild minta berapa. Nah ini ada. Strain kan. Kalau ini punya 5. Strainnya plus 8. Punya 10. Strain plus 12. Besar sekali kan. Nah ini kan. Nah ini. Berarti dia minta. Vildora. Suffice card. Ini Shadwinder. Familiar. Taro. Snake. Daniliar. Dan Shadwinder card ini 2 ya. Shadwinder card. Jadi kenapa kok kartu sekarang harganya mahal? Karena sultan-sultan pada koleksi ini. Sultan-sultan semua lagi beli-beli-beli kartu-kartu-kartu. Supaya bisa. Kita lihat ya familiar ini harganya berapa. Kan saya kurang 2 ya. Familiar sama taro. Kita lihat di exchange. Familiar dan taro. Harganya berapa? Exchange. Cards. Familiar. Kita search di sini aja yang. Familiar. Nah familiar card. Nah ini kan. Harganya cukup naik kan. Lalu ada lagi taro. Nah ini kan. Banyak yang beli kan. Kenapa ini kok mahal? Kenapa ini kok mahal? Karena mereka mau deposit. Dan yang Boto ini banyak sekali ya nih. Yang pre-order ini banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saran saya kalau teman-teman gaca. Gaca saja kartu yang level rendah dulu gak masalah. Untuk mengkoleksi semua kartunya. Nanti kalau yang sudah level rendah sudah punya semua. Kita baru bisa gaca di level atasnya. Karena memang Boto koinnya lebih banyak ya teman-teman. Lalu lanjut lagi awakening apalagi. Setelah kartu ada lagi juga yang namanya refine awakening. Dikerjakan aja sesuai permintaannya. Ditulisannya nanti di equipmentnya tidak akan menambah teman-teman. Tetapi percayalah saja pada ini. Kalau sudah 2 plus 6. Itu sudah menambahkan statusnya. Kalau gak percaya dicoba. Tolong dicoba. Sebelum ini ke plus 6. Di screenshot dulu strengthnya berapa. Atau attacknya berapa. Setelah plus 6. Apakah attacknya berbeda atau tidak. Lanjut ya. Nah ini. Percaya saja. Percaya saja. Dan enchant awakening. Walaupun nanti di enchantnya tetap. Semua di baju tetap plus 2. Tetapi nanti statusnya dilihat. Sebelum di enchant. Sebelum di unlock. Dan setelah di unlock. Apakah bertambah. Seharusnya. Itu pasti bertambah. Jadi teman-teman. Usahakan kalau teman-teman mau memperkuat ekop teman-teman. Itu adalah perkuat dulu di upgradingnya. Karena upgrading ini bisa pindah-pindah ya. Upgrading bisa pindah dari putih ke biru ke emas bisa. Sering sekali juga ditanyakan. Kalau saya sudah biru 30. Pindah ke biru 40. Apakah bisa pindah? Bisa pindah. Untuk upgrading. Bisa pindah-pindah. Antara putih, biru, emas, ungu. Itu bisa. Upgrading, enchant, kartu bisa pindah-pindah. Yang tidak bisa. Hanya refundnya saja. Jadi jikalau teman-teman itu putih. Sudah plus 4. Mau dipindahkan biru ke plus 4nya juga. Itu ulang dari 0. Tidak bisa dipindahkan refundnya saja. Begitu juga dari biru ke emas. Biru ke ungu. Juga hanya tidak bisa di refine-nya saja. Yang lainnya bisa. Oke. Semoga teman-teman terbantu ya. Tercelikkan. Kok ini upgrading-nya nggak efek? Kok nggak efek? Ya memang tidak ada efeknya. Di sini tetap tulisannya. Tidak bertambah. Tetapi di statusnya. Tambahkan tadi. Tadi 8 ribuan. Sekarang sudah 9 ribuan. Padahal saya naikkan sepatu ya. Bukan naikkan senjata. Semoga teman-teman bisa memahami video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan. Langsung saja tanya di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe. Untuk mendapatkan notifikasi. Ketika saya live. Saya diusahakan live setiap hari. Mulai dari jam 8 malam. Kalau bisa lebih cepat. Sampai senantuknya. Saya Bejo. Bye-bye.